musik 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 yaaa apa ya sebenernya sih agak kaget ya karena udah masuk ke jenjang pernikahan karena pernikahan kan sakral ya udah janji sama Tuhan juga kan ya kaget, pasti kaget dong pasti kaget tapi selama menjalin hubungannya masya Anas itu dia menurut bang Juan tipikal yang kayak gimana sih bang? nana sebaik ah menurut gue nana sebaik orangnya ceria juga dia bilang neko-neko gak salah nana sebaiknya kalo pas sama gue ya emang gitu anak emang baik yang tadi gue bilang, nana neko-neko ceria manja-manja juga menjalin hubungan berapa lama bang? sebelumnya bang sama si Anas sebelum dia maha JG bang? setahun berarti mantan terakhirnya sebelum mama JG ya bang? iya betul suka dukanya mungkin bang seperti apa sih bang waktu dulu ngejalanin hubungan sama si Anas mungkin dari sifat baik dan manisnya yang diinget suka duka? namanya, kalo duka ya dukanya dulu gue jawab nih kalo duka semua pasangan pasti punya dong menurut gue ya apapun itu ya, mau suami istri, mau orang pacaran itu pasti ada suka dukanya apalagi dukanya ya, pasti ada aja kalo suka aja sih gue tuh seneng banget bisa kenal sama mereka sekeluarga ya karena mereka sekeluarga baik-baik semua orangnya juga humble-humble semua kalo ada masalah mereka juga batuin gitu-gitu lah gue seneng aja sih bang, dengar kabar yang Sanas saat ini mungkin kaget ga sih bang? atau emang sebelumnya emang Sanas memiliki sifat seperti itu atau gimana bang? enggak lah bro, kalo dibilang kaget pasti cuman kalo masalah sifat itu kan gue gak tau lah ya karena semuaku baik-baik aja kok baik-baik aja kalo yang dibilang jaraknya tabiat gitu terlalu jahat sih itu katakan semua kan balik ke orang yang masing-masing lo mau hidup seperti apa nih? lo mau tenang-tenang aja kah? apa lo mau agak sedikit deg-degan kah? ya tergantung orangnya balik ke orang yang masing-masing gitu tapi kan dia juga kalo dari media sosial yang beredar bang dia sama si Randy sendiri udah sampe 2 kali ketahuan terus ini yang ketiga ketahuan juga mungkin kalo dari lo sendiri apa emang dia seperti itu? apa gimana sih bang? enggak, kalo gue gak dia fokus sama gue gak seperti itu ya tapi kalo misalnya pas gue tau dia mungkin ketahuan udah sampe 3 kali ya lo bilang ya 3 kali karena gue juga gak ngikutin bro, serius terus apa ya ngapain gitu jatuh kelobang yang sama gitu? ngapain gitu maksud gue lo udah ngelakuin sekali ketahuan harusnya sih udah ya udah lah harusnya ada ngapain lo lanjutin gitu abang sendiri putus sendiri emang karena diselingkui ya bang? enggak emang gak satu visi misi aja oh gak satu visi misi berarti bukan diselingkui? enggak enggak tapi selama-selama menjelin di rumah itu ada gak sebuah tempat-tempat yang ke arah situ? enggak sih menurut gue kalo nanas tuh ya fine-fine aja karena emang gak satu visi misi juga tau juga kan lebih baik lo mengetahui pasangan lo gak satu visi misi sama lo ketika sebelum nikah karena ketika sudah nikah tuh akan lebih repot lagi itu jika di telefon gue enggak tapi spot ini emang spot bersyukur juga kan kan lu gak jadi isan-sans bikin wah alhamdulillah gua gak jadi isan bersyukur enggak lah maksud gua kalo misalnya gak ada yang namanya perpisahan kita syukurin menurut gua ya walaupun emang itu bikin lu lega sekalipun gak ada lah perpisahan yang bikin lu bersyukur tuh gak ada menurut gua pasti ada penyesalan yang masing-masing tapi sianus tipikal yang kayak gimana sih bang mungkin selama waktu lepateran bang nanti bro baik manja terus ceria juga orangnya super yang pasti lu lebih cerewet dari gua deh gitu nanti sifat-sifat yang nanti sifat lain pasangan lu iya semua pasti ada dong gak mungkin pasangan lu perfect person tuh gak mungkin kayaknya iya tentu pasti ada lah iya kalo apa ya lelet dia tuh lelet bener lelet lelet banget mau apa-apa tuh lama lama banget sih kalo cewek tuh lamanya apasih dan milih baju aku gak punya baju nih ya kalo di pelemari kalo lu buka tuh garakan tuh baju semua tuh betul lah mungkin ada gak sih bang terakhir pesan dan support buat sana sebagai lamatan kekasihnya bang oh my god iya pesan dan supportnya aja bang mungkin dari bang joan iya kalo supportnya menurut gua saran bukan saran ya support gua buat dia ya jangan sampe lah jatuh lubang yang sama lagi lah buat apa gitu kalo gua udah nikah udahlah kalo lu udah janji apa Tuhan tuh kalo diingkarin tuh agak gimana ya gua juga ngeri kayaknya enggak enggak deh enggak mungkin support buat JJ buat JJ? iya aduh ya dia nih iya support kalo gua bilang sabar juga ya udah sabar ya emm gua yakin apapun itu ya walaupun itu worst case sekalipun kayak begini pasti dari gimana sih gua kenal lagunya 4 digital buat sana apa? lagu final itu lagu? iya lirik kali ya gak gua emang gua emang suka nyiptain lirik lagu apa emang emang suka emang dasarnya gua juga bukan musikan gua asli bukan aktor aktor karena udah kecemplung ya nyemburan sekalian tapi gak menyentil masih si Anas itu buat siapa aja sih menurut gua lu mau kutip juga ambil maksud gua gitu aja tapi masih berhubungan baik gak bang sama si Anas bang sampe sekarang bang? kalo keep contact gak? kalo misalnya berhubungan baik kalo misalnya berhubungan baik kalo misalnya nanti ada kedepannya ada kerjasama ya pasti dong lu masa mau berhubungan jelek sama orang ini gak mungkin terakhir kerumuan teman dapet informasi dugaan keselingkuan ini dari gimana? gua dari temen gua sih dari temen gua gua juga kaget pertamanya karena gua gak pernah ngikutin perkembangan entertain walaupun gua di entertain ya karena gua juga males sama yang ngurusin medsos ngurusin urusan orang lain itu gua males banget bener-bener males karena urusan sendiri udah ribet ya itu sih gua temen sendiri deket dengan si Anas sendiri? deket sama gua sama Anas kok karena dari pemerintahan atau gimana bang? karena pemerintahan atau dari langsung dari temen gua? dari temen gua gua gak pernah gua gak pernah ini pak gua tuh gak pernah ngecek infotainment lambe tura iban lambe tura gua gak pernah baca gitu itu gak pernah gua serius-serius gua gak suka itu gua apaan sih? urusan gua aja udah bikin ribet gitu ngapain lu ngurusin urusan orang lain ngapain lu tapi terakhir kontak tuh kapan sih? masuk akus terus udah gitu after dia married pernah cuman apa gua lupa tuh itu lupa deh lupa apa ada urusan apa gua lupa pernah pernah cuman setelah itu yaudah lost contact aja di blok nomornya itu? enggak ada nomornya ada ga di blok semua sosok masih temenan juga bang? masih tapi kebetulan kalo IG kan IG gua kayaknya iya dan gua bikin yang baru iya sebenernya sih gua malas juga bikin yang baru ya karena waktu ke hack aja gua malas lurus ya bang emang gak sepeduli itu mau subscribe gua emm yaudah sih itu aja sih kalo sekarang emang gak kolok-kolokan itu aja oke bang terakhir berarti ini meluruskan dengan ada kabar berita kalo kamu putus sama sana situ karena direbut karena JJ enggak bener enggak bener menurut gua apapun itu udah takdir bang apapun itu udah takdir apapun itu ya apapun itu ya itu salah ketiga bang apa? maaf karena emang udah gak satu di sini sih aja oke oke bang terima kasih terima kasih